Terima kasih Terima kasih Lalu para warga pun nampak setuju dengan perkataan Samba Samba pun mengatakan kepada Lasmana Kita akan menggagalkan rencana Krishna segera Kita akan memperintah keluarga sekarang Kau akan menjadi ratu dan aku akan menjadi raja keluarga Dan nampak terlihat di sisi lain Krishna pun memanggil para keluarganya Lalu Anirud pun mengatakan Maafkan aku karena tidak menemukan Syamantakmani atau Mustika Merah Krishna pun berkata Aku memanggil kalian semua untuk menunjukkan kesalahanku Tepati pun berkata Apa yang ingin kau katakan Biarkan rada datang Ucap Krishna Lalu balaram pun berkata Kau bisa memberitahu dia sekarang Rada berjalan ke arah Krishna dan jatuh pusing karena lemah Krishna pun memeganginya Lalu seraya berkata Apakah kau baik-baik saja Balaram pun mengatakan sekarang Krishna akan mengakhiri keheningannya Dan berbicara Melihat kondisi rada aku harus melakukannya Ucap Krishna Lalu rada pun mengatakan Krishna Narayan mengungkapkan Kita tidak berdoa dengan baik Aku tidak tahu apa yang Narayan maksud Krishna pernah bilang Pengabdian adalah segalanya Dan memiliki hati Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa Aku sedih karena kau menerima tantangan sambah Lalu Krishna pun mengatakan Aku tahu itu Tetapi aku sudah berjanji kepada Chandra Rada Aku tidak akan pernah melawan keipun menghina Rada Aku tidak berdaya Lalu rada pun mengatakan Mengapa kau memberikan janji seperti itu kepada Chandra Rada Lalu Krishna pun mengatakan Itu berjanji untukmu Kapan dan mengapa Ucap rada Lalu Krishna pun mengatakan Dulu kau telah memintaku Untuk bulan lalu Lalu Krishna pun mengingatkan kejadian saat rada berlari ke arahnya Dan menari di sekelilingnya Kemudian bersembunyi Krishna pun membuka mata Krishna pun mengatakan Kemana Rada pergi Rada tertawa dan bersembunyi di balik pohon Lalu Krishna pun kembali mengatakan Kepulian hatiku Engkau aku akan menangkapmu Rada terus bersembunyi Lalu Krishna pun kembali mengatakan Keluarlah sayang Rada pun mengatakan Apa yang kau lakukan Aku tidak bisa melihatmu tanpa cahaya bulan Lalu Krishna pun mengatakan Aku akan mencoba melakukan sesuatu Lalu Krishna pun gagal Seraya mengatakan Apa yang harus aku lakukan untuk memanggil Rada sekali lagi Rada pun mengatakan Panggil Chandradeb ke bumi Krishna pun mengatakan Baiklah Permintaan Rada adalah perintahnya yang harus dia tepati Krishna pun menunggu Rada pun mengatakan Jangan melihatku sebagai Ganesji Lalu Krishna pun mengatakan Aku tahu Tapi kau harus muncul Demi keinginan Rada Chandradeb pun mengatakan Krishna Ingatkah kau pada kutukan Ganesji Siapapun yang melihatku Di Dia akan menanggung hinaan Dari semua orang kau dan Rada dikutuk Semua orang akan menghinamu Lalu Krishna pun mengatakan Aku siap menanggung kutukan demi Rada Chandradeb pun mengatakan Kau akan menerima kutukan sebagai narayan Tetapi kau harus berjanji Setiap kali aku memenuhi keinginan Pemujaku Narayan tidak boleh menghentikanku Berubah menjadi apasar narayangnya Mengatakan Baiklah Krishna pun kembali ke Rada Rada pun berkata Apa yang kau tidak menurunkan bulan Krishna pun berkata Aku akan menunjukkan bulan pada Rada Rada pun berterima kasih Seraya berkata Chris bagaimana kau melakukannya Cara untuk melakukan bulan kepadanya Rada pun kembali berkata Setiap kekasih akan bersikap Untuk mendapatkan bulan di bumi Seperti yang Risa Lalu Krishna pun mengatakan Mereka bisa ketika mereka Benar-benar mencintai satu sama lain Dan seperti kita Baik Rada mengatakan Krishna Karena aku Kau harus menanggung Begitu banyak kutukan Krishna pun mengatakan Aku membuat kesalahan Jika aku membiarkan Bararam menghentikan sambah Dan menghukumnya Ini tidak akan terjadi Lalu harusnya Kau tidak harus Menanggung kutukan Chandradeb Krishna pun mengatakan Aku seharusnya menanggung Kutukan Chandradeb Lebih awal ketika Rada Dan membiarkan sambah Berdoa pada Chandradeb Kutukan pun berlanjut Pada Rada Dan semua orang Menyalahkannya sekarang Lalu Rada pun mengatakan Aku harus melakukan ini Tetapi aku ingin tahu Apakah pengabdianku Pada Rada yang berkata Ketakutan mengganggu Pengabdianmu Jika kau berdoa Tanpa rasa takut Seperti aku Tanpa rasa takut Untuk mencintaimu Kau akan mencapai Kau terlihat Mahadeh pun tersenyum Mendengar percakapan Rada dan Krishna Putri Gauri pun Berkata Mengapa kau tersenyum Dalam situasi Seperti ini Mahadeh pun mengatakan Krishna menceritakan Segalanya kepada Rada Lalu Putri Gauri pun berkata Aku baru saja Memberitahu tentang Chandradeb Mahadeh pun bermanya sendiri Putri Gauri pun berkata Bantuannya Mahadeh pun mengatakan Kau teman Rada Kau bisa membantunya Lalu Putri Gauri pun berkata Devi Rada Dalam bentuk manusia Aku tidak bisa pergi ke bumi Tanpa undangannya Lalu Mahadeh pun mengatakan Rada akan mengerti Keinginanmu Dan nampak terlihat Di sisi lain Rada pun mengatakan Mahadeh dan Parpati Bantulah duarka Seperti ibu sejati Karena kalian menyukai Krishna Mahadeh harus Mengiru Menyuruhku untuk Membantu duarka Seperti seorang ibu Aku harus datang Masalah ini Karena Ganeshi Ganesh harus datang ke bumi Untuk memberikan bantuan Lalu Ganeshi pun Berjalan ke Rada Nah sekian saja Alu sinapsi serada Krishna dari celang kami Terima kasih Bagi yang sudah menonton Terima kasih Terima kasih